hai oke semuanya kembali lagi bersama pras tv nah di video kali ini mimin akan memberi tahu spoiler battletrope the heaven season ke-5 mimin mau mengingatkan lagi nih video ini mengandung spoiler regesia dan hanya 60-70 persen saja kesamaannya dengan yang ada di Dong Hwa dan mungkin ada sedikit perbedaan Oke Gaskun selamat menikmati pada spoiler sebelumnya kita telah melihat bagaimana xiaoyen melakukan pemurnian tubuh menggunakan core quenching body milk dan beberapa macam bahan obat pemurnian tubuh ini sendiri dibimbing langsung oleh gurunya xiaoyen yaulau nah pada saat beberapa waktu kemudian xiaoyen dengan menahan rasa sakit yang luar biasa akhirnya do kristal xiaoyen penuh hingga membuat xiaoyen menembus level Dowling bintang 1 Oke kita masuk ke inti ceritanya xiaoyen masih mempertahankan bentuk pelatihannya sesaat sudah menembus level Dowling atau do spirit setelah menghirup udara tubuh dan wajah xiaoyen yang awalnya kemerahan perlahan berubah menjadi normal kembali pencuncian dan pembunyian xiaoyen ini hampir menyebabkan kekuatan xiaoyen melonjak dua kali lipat tidak hanya tulang di tubuhnya bisa menjadi keras tetapi xiaoyen juga bisa merasakan adanya kekuatan tersembunyi yang kuat dibawah kulit saat ia mengencangkan ototnya pelatihan ini juga menyebabkan xiaoyen mendapatkan ketengkasan yang lebih cepat dan lebih sensitif bahkan reaksi mentalnya meningkat sebanyak dua kali lipat dan xiaoyen saat ini mampu merasakan adanya transformasi pada tubuhnya setelah menembus level Dowling jika sebelum menembus level Dowling xiaoyen paling tidak hanya bertahan 10 menit saat menggunakan gerakan 3000 petir tetapi sekarang penggunaannya bahkan mencapai lima kali lipat atau bisa dibilang xiaoyen bisa menggunakan gerakan 3000 petir selama 50 menit dari sini kita tahu seberapa besar jarak kekuatan antara Dowling dan Dadoshi kekuatan menembus Dowling tidak buruk kan ucap terlalu tersenyum ini memang dua kelas yang berbeda kesenjangan antara keduanya sangat besar ucap xiaoyen dengan penuh semangat kemudian xiaoyen mengatakan bahwa saat ini ia sepertinya bisa menghadapi Dowling bintang tiga secara langsung dengan mengandalkan metode dari mantra keyflamenya dan jika xiaoyen juga menggunakan kemampuan Sky Fighter 3 Mr.Sheng xiaoyen mungkin bisa menghadapi Baicheng dengan kata lain xiaoyen saat ini bahkan memenuhi syarat untuk memasuki peringkat kuat Akademi Dalam xiaoyen telah berlatih di dalam hutan pegunungan ini selama dua bulan dan pastinya kompetisi peringkat kuat ini sebentar lagi akan segera dilaksanakan maka demikian xiaoyen pun segera kembali ke Akademi Dalam untuk berpartisipasi ke dalam kompetisi tersebut alasan xiaoyen mengikuti kompetisi ini adalah ingin memasuki lantai terdekat dengan api hati yang ada di dalam menara qi langit sebelumnya penyelidikan xiaoyen tentang api hati sangat sedikit dan sebelumnya xiaoyen juga pernah merasakan bahwa ada beberapa orang yang kuat menjaga tempat terdekat dengan api hati maka dari itu xiaoyen tidak dapat mendekat apalagi mengambil api hati meskipun xiaoyen saat ini mencapai level daozong memikirkan hal itu xiaoyen menggelengkan kepalanya ini benar-benar merepotkan ucap xiaoyen melihat xiaoyen sedikit mengeluh yaulau hanya menggelengkan kepalanya lalu yaulau berkata Akademi jayanan merupakan Akademi yang menonjol bahkan beberapa fraksi kuat tidak berani menyinggung mereka apalagi aku hanya bentuk dari tubuh spiritual jelas tidak berani kita hanya perlu mencari informasi lebih dalam lagi mendengar itu xiaoyen mengangguk sambil tersenyum pahit ia telah menanggung banyak kesulitan dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke Akademi jayanan ini tujuannya adalah api hati atau volume headflame untuk membantu gurunya kemudian dengan tekad yang kuat xiaoyen sekali lagi membantangkan sayap ungunya dan terbang dengan cepat mengarah ke Akademi Dalam xiaoyen menghabiskan tiga jam perjalanan dari pegunungan ke Akademi Dalam jika xiaoyen tidak berada di level Dowling maka xiaoyen memerlukan waktu yang lebih lama kemudian ketika masih beberapa ratus meter dari Akademi Dalam xiaoyen kembali menarik sayap ungunya dan berjalan kaki masuk ke gerbang Akademi Dalam agar orang-orang tidak mengetahuinya xiaoyen saat setelah masuk ke ke Akademi Dalam ia tidak memakai lencana akal mistop dengan demikian banyak para murid tidak mengenalinya kemudian xiaoyen berjalan mengarah ke gerbang pan setelah sampai di gerbang pan alih xiaoyen sedikit menyipit biasanya gerbang pan saat ini sangat ramai namun kali ini benar-benar kosong kemudian xiaoyen melihat atai yang tergesa-gesa dan memanggilnya seketika atai menoleh ketua anda kembali ucap atai dengan semangat lalu xiaoyen menanyakan dimana xiaoyen dan yang lainnya kepada atai kemudian atai menjawab bahwa senior xiaoyen dan yang lainnya pergi menuju arena pertarungan arena pertarungan apa yang terjadi tanya xiaoyen sedikit khawatir siapa lagi selain kelompok geng putih xiaoyen itu ucap atai dengan kesal awalnya masalah ini menimpa hujia dan anggota gerbang pan yang sedang berlatih di menara kilangit saat mereka sedang berlatih tiba-tiba geng putih dengan anggota yang cukup banyak membuka pintu pelatihan mereka dengan paksa dengan begitu hujia sangat kesal dan berkelahi dengan geng putih akan tetapi geng putih mengirim dua orang level dauling meskipun hujia berhasil melukai salah satu dari dauling itu namun ia juga menderita luka yang cukup parah kemudian setelah beberapa anggota gerbang pan membawa kembali hujia yang sedang terluka parah wuho menjadi sangat marah setelah mendengar masalah ini lalu wuho memimpin gerbang pan dan menantang Baicheng di arena pertarungan setelah mendengar cerita dari atai wajah xiaoyen menjadi suram lalu xiaoyen dengan geram pergi menuju arena pertarungan yang diikuti oleh atai dan beberapa anggota gerbang pan di belakangnya nah cukup sampai disini dulu videonya Oke ini merupakan chapter 522 bagi ingin baca tentang novel dari battle tro the heaven mimin ingatkan dong huannya mungkin akan menerapkan 60-70% saja dengan di novel dan jika ada beberapa perbedaan itu adalah hal yang biasa Oke bye bye